Intro Pencah dan silat merupakan produk budaya lokal dalam rumpun budaya Melayu. Masyarakat di Pulau Jawa menyebutnya dengan pencah. Sedang di Sumatera menemakannya silat. Sementara di daerah lain ada yang mengistilahkannya dengan ganyong atau gayuang. Namun demikian semua kata tersebut memiliki persamaan arti. Akhirnya pada tahun 1948 disatukan menjadi pencah silat. Praktek pelaksanaan jurus dari masing-masing setiap cabang pencah silat dilakukan dengan gaya bermacam-macam. Gaya unik lokal dan ciri-ciri yang menonjol dan mudah dibedakan dari gaya lainnya disebut aliran pencah silat. Bagaimanapun wujud keunikan suatu gaya, nilai-nilai etis, teknis, estetika, dan atletis sebagai suatu kesatuan tetap ada dan terlihat. Membedakan aliran-aliran pencah silat tidak mudah dan hanya dilakukan oleh mereka yang ahli dan betul-betul memahami berbagai jurus pencah silat. Pencah silat mempunyai arti permainan dalam mempertahankan diri dengan kepandaian menangkis dan mengelak. Permainan yang didasari ketangkasan menyerang dan membela diri baik dengan senjata atau tanpa senjata. Pencah silat berasal dan berakar dari bumi Indonesia, Nusantara ini. Pencah silat dengan keindahan seninya, dengan lewa, legawanya, gayanya yang berjirikas budaya bangsa Indonesia. Bukan dari negara lain. Kalau dari negara lain namanya bukan pencah silat. Pada pertengahan Mei 1948 diadakan suatu konferensi untuk membentuk panitia persiapan pencah Indonesia yang diketui oleh Mr. Wong Sonegoro. Tujuannya untuk mempersatukan semua aliran yang ada di negeri ini. Awal perjalanan organisasi ini tidak berjalan semulus yang diharapkan. Timbul ambisi dari beberapa aliran yang menonjolkan diri. Untuk menghargai keberadaan setiap aliran ini, di Surakarta tepatnya pada tanggal 18 Mei 1948 dibentuklah suatu ikatan semua aliran pencah silat menjadi ikatan pencah silat Indonesia atau IPSI yang diketui oleh Bapak Wong Sonegoro. Ada empat aspek yang terkandung dalam makna pencah silat. Sarana pembinaan mental spiritual, bela diri, olahraga, dan seni. Sebagai seni, pencah silat merupakan wujud perilaku budaya suatu kelompok yang di dalamnya terkandung unsur adat, tradisi, hingga filsafat. Itulah yang menyebabkan perbedaan gerakan silat antara satu daerah dengan daerah lainnya. Sebagai olahraga, di dalam perkembangannya pencah silat melangkah menjadi suatu jenis gerak badan, senam, atau jurus yang dapat dipertandingkan. Perkembangan selanjutnya disepakati dibentuk suatu aturan pertandingan olahraga pencah silat. Sebagai bela diri, pencah silat tumbuh berawal dari naluri manusia untuk melakukan pembelaan terhadap serangan fisik yang menghampirinya. Seorang pesilat diharapkan mampu melindungi diri dari setiap serangan, juga mampu mengembangkan daya tempurnya sehingga dalam tempo singkat berhasil memenangkan pertarungan. Sebagai pembinaan mental spiritual atau olah batin, lebih banyak ditujukan untuk membentuk sikap dan watak kepribadian. Faktor ajaran agama yang menyertai latihan berperan besar untuk mengembangkan fungsi ini. Sulit ditunjukkan secara eksplisit produk dari pembinaan mental spiritual tersebut. Namun banyak atraksi yang dipamerkan, seperti penyembuhan spiritual, demonstrasi tenaga dalam, yang kesemuanya merupakan wujud dari keberhasilan latihan olah batin. Selama 10 tahun berdiri, pencah silat masih dilombakan dalam bentuk seni, permainan tunggal, dan ganda. Barulah pada PON ke-7 tahun 1973, pertandingan olahraga diselenggarakan. Bersamaan dengan berlangsungnya PON-7 ini, PB Ipsi menyelenggarakan musyawarah nasional dan memutuskan Bapak Cokro Pranolo sebagai Ketua Umum Ipsi. Beberapa tahun kemudian, Ketua Umum Ipsi diemban oleh Bapak Edi Nalapraya. Dan nama Edi Nalapraya pun terpilih kembali secara aklamasi untuk periode awal tahun 1980-an hingga sekarang. Saya tidak akan jenuh karena saya itu pencah silat sudah mendara daging gitu. Tapi saya akui, dengan usia saya bertambah ya, fisik saya sudah tidak seperti 10 tahun lalu. Bahkan barangkali pengetahuan saya sudah mulai menurun. Saya berpikir, mudah-mudahan pada MUBES yang akan datang, atau musyawarah besar yang akan datang pada tahun 1998, ini teman-teman kita dari Ipsi mau, ya, betul-betul memilih pengganti saya yang sudah siap. Karena saya sekarang ini punya tiga wakil. Di antara tiga itu menurut syarat, bahkan yang dua perwira tinggi seperti saya. Dan saya ikhlas, rela untuk meneruskan tongkat ini kepada generasi penerus kita sebagai kebanggaan saya sendiri. Selain sebagai negara sumber pencah silat, di bidang pengembangan pencah silat Indonesia dipandang sebagai negara panutan. Ini ditinjau dari upaya pembinaan dan pengembangan pencah silat selama ini. Program pengajaran pencah silat telah ditetapkan secara intrakurikuler di sekolah dasar, sekolah menengah, juga di universitas. Alangkah baiknya kalau program ini dimasukkan dalam APBN, APBD begitu, sendirinya ini akan menjadi kebanggaan bangsa Indonesia itu sendiri. Ini barangkali. Jadi bukan tidak mustahil, di waktu yang akan datang, yang kita tahu kalau pendidikan budi pekerti itu sudah ditirakan, mudah-mudahan dengan kurikulum pencah silat masuk sekolah, ini akan membantu menambahkan pendidikan budi pekerti itu termasuk dalam paket pencah silat. Perkembangan pencah silat secara internasional dimulai dengan perlawatan ke Malaysia dan Singapura, dilanjutkan dengan nomor eksibisi pada SEA Games 1979 di Jakarta. Dan perkembangan selanjutnya, pencah silat sudah menyusup ke beberapa negara di benua Eropa dan Amerika. Sekarang Pak Edinala Peraya, kami menghadap Ibu Negara waktu itu, Ibu Tin Suharto, dan kami menyampaikan harapan-harapan daripada perguruan-perguruan pekerti silat di daerah-daerah. Dan akhirnya Ibu Tin menyiapkan dan menghadiahkan, menghibahkan kepada Ipsi tanah ini, walaupun beliau tidak bisa melihat dibukanya, tapi saya kira kita sangat bersyukur dan kita berterima kasih. Masyarakat pencah silat, saya kira berterima kasih di seluruh Indonesia. Dua tahun kemudian, usaha untuk mendapatkan tanah untuk lokasi padepokan akhirnya diperoleh, yaitu di Kompleks Taman Mini Indonesia Indah. Disediakan tanah seluas sekitar 5,2 hektare, yang merupakan pemberian almarhumah Ibu Tin Suharto, selaku Ketua Yayasan Purna Bakti Pertiwi. Inilah tanda kecintaan Ibu Negara terhadap pencah silat sebagai warisan budaya bangsa Indonesia yang bernilai luhur. Almarhumah Ibu Negara juga lah disebut sebagai konsultan arsitektur mayoritas bangunan yang bernapaskan Jawa modern. Kedepokan pencah silat Indonesia telah digunakan untuk persiapan atlet-atlet pencah silat guna menghadapi SEA Games dan akan diresmikan pada tanggal 20 April 1997 oleh Bapak Presiden. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton